Kini kita beralih ke TV One Biro Makassar, sudah ada Firda Jumardi di sana. Selamat pagi Firda, ada informasi menarik apa pagi hari ini dari Makassar? Selamat pagi Sekar dan juga Pak Mirsa dari Biro Makassar. Terdapat dua informasi. Informasi pertama ini sekelompok warga di kota Sorong, Papua Barat Daya membelokade jalan. Aksi ini sebagai bentuk rasa kecewa keluarga korban kecelakaan motor dengan truk BBM Pertamina atas negosiasi yang buntu. Sebelumnya telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan truk BBM milik Pertamina yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia. Atas peristiwa tersebut, keluarga korban meminta pertanggung jawaban pihak Pertamina Sorong dengan menentukan uang denda senilai 5 miliar rupiah. Namun, pemerintahan keluarga korban tidak dipenuhi sehingga keluarga korban melakukan aksi blokade jalan dan membakar bat. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi memberikan himbauan kepada massa untuk menghentikan aksinya. Kemudian, petugas bergerak membuka blokade jalan agar jalan kembali bisa dilalui warga lainnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa Unit Resmopol Res Wajau meringkus pelaku pencurian dan juga penyelundupan motor curian ke luar Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus selika 40 tahun pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di daerah Majauleng. Pelaku diringkus di daerah Tocaming, Keluransiwa, Kecamatan Pitumpanua. Polisi kemudian melakukan pengembangan. Saat hendak ditangkap, tersangka berusaha kabur dan terpaksa dihadiahi timah panas di kakinya. Di depan polisi tersangka mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian motor. Bukan hanya di Kabupaten Wajau saja, tetapi juga di Kabupaten Sidrap dengan modus mengincar sepeda motor yang kuncinya masih menempel. Saat diparkir atau ditinggal pemiliknya saat masuk ke dalam toko berbelanja. Agar tidak terlacak, pelaku kemudian menjelundupkan motor curian tersebut ke daerah Morowali, Sulawesi Tengah dan menjualnya dengan harga Rp 1.500.000 hingga Rp 3.000.000. Polisi kemudian mengamankan 24 sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti. Ya Sekar dan juga Pemirsa, demikian informasi dari Biro Makassar kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda informasinya dari TV One Biro Makassar dan sebelumnya juga ada Danita dari TV One Biro Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.